37 tahun melanglang buana di bisnis properti tanah air, Damai Putra Group terus mengembangkan diri menjadi salah satu developer yang terpercaya, inovatif, dan modern. Berdiri pada tahun 1981 di Jawa Tengah, Damai Putra Group kini telah mengekspansi kawasan di Jawa Tengah. Damai Putra Group kini telah mengekspansi kawasan properti di Jawa Timur dan Jabodetabek. Sejumlah masterpiece-nya pun terbukti telah lama menjadi pilihan. Kota Harapan Indah yang berada di timur Jakarta. Berdasar survei outlook industri properti 2018, Kota Harapan Indah berada di posisi ketiga dalam tren pencarian hunian berdasarkan lokasi. Salah satunya karena konsep one-stop living yang diusungnya, yakni mendukung hidup praktis, smart living dengan jaringan internet yang well-connected, dekat sarana transportasi, dan berbagai fasilitas. Demikian menunjang konsep one-stop living ini bertepatan dengan hari jadinya yang ke-37, meluncurkan produk baru. bernama Ruko Galea yang berada di area terdepan Segarasiti Tarumajaya. Tak tanggung-tanggung, pada tahap pertama sebanyak 35 unit Ruko yang dijual, seluruh Ruko pun langsung habis terjual. Hal ini dikarenakan Ruko Galea memiliki penawaran yang menarik. Kelebihan dari Ruko Galea ini banyak ya, satu dari sisi lokasi. Lokasinya dia berada di paling depan dari pintu gerbang Segarasiti, kemudian juga dia di pinggir jalan raya utama. Kemudian row jalannya juga 24 meter, dan dia persis berseberangan dengan Segarasiti Sport Club, di mana di dalamnya nanti akan ada jogging track, fitness, gym, swimming pool. Kemudian juga keunggulan lainnya, Ruko Galea ini jaringan listriknya underground. Jadi kita nanti tidak akan melihat kabel-kabel berantakan di udara. Dari 35 unit yang kita pasarkan pada Ruko Galea tahap 1, itu habis terjual hanya dalam waktu 2 jam setelah kita buka. Nah, makanya karena animonya masih tinggi, kita akan buka segera hari ini juga Ruko Galea tahap 2. Konsumen pun merasa puas dengan produk yang ditawarkan. Harapan akan kualitas produk, harga, kualitas pelayanan, faktor emosional dan kemudahan, semuanya sudah terpenuhi di kota Harapan Indah ini. Pertama, akses saya ke kantor dekat. Yang kedua, karena lingkungan di Harapan Indah ini sudah jadi ya. Jadi kalau kita lihat dari sekolah, pasti nanti buat anak. Kemudian dari perbelanjaan, di sini banyak minimarket. Kemudian juga dari makan. Sementara itu di Jawa Timur, Damai Putra Group juga meluncurkan kembali masterpiece-nya. Geraha Tirta, klaster Tirta Kirana. Terletak di kawasan strategis antara perbatasan Sidoarjo dengan Surabaya. Kami mengandalkan launching brand baru terhadap Damai Putra Group. Selama ini kami membangun beberapa proyek, mulai dari Bekasi yang dikenal dengan kota Harapan Indah, Jakarta dan sekitarnya. Kemudian di Jawa Tengah itu di Jogja dan Megelang. Dan kalau di Jawa Timur, ada di area Sidoarjo. Proyek-proyek yang sudah kami kembangkan, yang lebih dikenal dengan nama Delta Sari, ada dua, Delta Sari Indah dan Delta Sari Baru. Kemudian ada Geraha Tirta dan Grand Delta Sari. Setelah 30 tahun lebih mengembangkan proyek Delta Sari, saat ini merupakan satu kawasan perumahan yang sudah dihuni oleh banyak sekali penduduk. Kurang lebih sekitar 3.000 kakak. Nah, di tahun ini Damai Putra Group selain merilis kembali new brand-nya kami, logo perusahaan yang baru dengan spirit yang baru, kami pun mempunyai program untuk merevitalisasi kawasan Delta Sari. Pada usianya yang ke-37 ini, Damai Putra Group terus mengembangkan diri. Tentu saja harapan dan target ke depannya untuk menjadi salah satu kawasan yang paling layak huni di Indonesia.